Intro Bismillahirrahmanirrahim Radiyallahu anku makala radiyallahu an Harasuhu Sa'ad ibn Mu'ad Yawma Badrin Waharasahu Abu Bakrin As-Siddiqir Ayudan Bil Aris Wadzakwan ibn Abdigais Wa Muhammad ibn Maslama Bi Uhudin Wa Zubair ibn Al-Khandaq Wa Abad ibn Bishir Wa Sa'ad ibn Abi Waqas Wa Abu Ayyub Bi Khaybar Wa Bilal Bi Wadi Al-Qura Walamma nazilat Wallahu yaksimuka minal nas Al-Ayah taraka Sallallahu alaihi wasallam al-harasa Rusuluhu ilal muluk Amrub ibn Umayya Ad-Damri Wahuwa awalu rasulin Yabasuhu Sallallahu alaihi wasallam Ilal najasi Wasmuhu ashamah Wa maknahu atiyah Wa du'a kitabah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ala ayunaihi Wa nazala min saririhi Wajalasa ala al-ardi Wa aslama Wa mata fi hayati Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fi sanati tes'in Wa salla alaihi Wa dihiyatubnu khalifah Al-Kalbi Ilal malik Rum Qaisar Wahuwa Heraklu Fasabatat indahu Nubuwatun Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fahamma bil islam Falam tuafik hurrum Fakhafahum ala mulkihi Fa amsaka Wa abdu Wa abdullahi bin huzafa As-Sahmi Ilal kisra Maliki Maliki Faris Fa mazakal kitabah Wa qala sallallahu alaihi wasallam Mazakallahu mulkahu Kullamu mazak Wa hatibu bin Abi Balta'ah Radiyallahu anhu Ilal mukaukis Fa qarabal islama Wa ahad Wa ahad Alin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mariyah Wa sirin Wal baglatal shahba Duldul Wa alfadinarin Wa aswaban ishrin Wa qad Zakar ahlu siyar Anahu Sallallahu alaihi wasallam Ba'asa sitata nafarin Fi yawmin wahidin Sanata sab'in Fa asbaha Fa asbaha kullu rajulin minhum Iyatakallamu bilisanil qawmi Alladina bu'ithu ilayhim Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mendapatkan tugas dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kali ini membahas tentang Harosuh Orang-orang yang menjaga Nabi Saat Nabi istirahat Atau semisalnya Harosuhu Sallallahu alaihi wasallam Nabi mulai ada penjagaan itu Dari mulai zaman peperangan Sebelumnya gak ada Gak dijaga Kenapa Bukan Nabi yang khawatir Tapi mereka Para sahabat Yang mereka cinta kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mereka ingin Menjaga Nabi dari bahaya Sehingga Mereka Selalu senantiasa Menjaga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menjadi Bisa dikatakan Bodigat Atau satmam Security ya Terus Dijaga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Khawatir Ada yang masuk tengah malam Dan semisalnya Membunuh Nabi Membahayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang pertama Sa'ad bin Mu'ad Ya'umabadrin Sa'ad bin Mu'ad Ini beliau Dari keturunan Ansar Beliau Daripada keturunan Ansar Padahal Sa'ad perang Badar Itu mayoritas Adalah Muhajirin Orang-orang yang hijrah Dari kota Mekah Ke kota Madinah Hanya segelintir Orang Ansar Yang diperkenankan Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Untuk hadir Di antaranya Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad Ini menjaga Nabi Sa'ad perang Badar Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Istirahat tidur Fil'arish Tenda Buat tenda Tenda Bukan seperti tenda bahan sekarang Yang didirikan kayu Pakai pelepah kurma Istirahat di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini Sa'ad bin Mu'ad Menjaga Nabi Di depan Pintunya Tenda tersebut Seraya membawa pedangnya Sudah siap Bersama beberapa orang Dari kaum Ansar Jadi dia menjaga Bukan hanya Sa'ad Beberapa orang juga Dari kaum Ansar Sayyidina Bu'bakar Siddiq Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di dalam tenda tersebut Jadi yang tahu Apa yang dilakukan oleh Nabi Sa'ad itu Hanya Sayyidina Bu'bakar Di antara munajat Munajatnya Rasulullah Karena saat perang Badar ini Nabi benar-benar Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ibarat Perang pertama Walaupun sebelumnya Terjadi peperangan Tapi perang besar pertama Umat Islam Musuh orang kafir Guraish Musuh orang-orang kafir Guraish Guraish Abi Jahal Utbah Dan yang lain Sebagainya Ini pertama kalinya Sehingga Nabi khawatir Orang-orang dari kaumnya ini Orang-orang yang mengikuti Nabi Merasa ketakutan Memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga diriwetkan Banyak doa yang dipanjatkan oleh Nabi Saat itu Dengan memperbanyak Ya hayu ya kuyum Ya hayu ya kuyum Ya hayu ya kuyum Dan seterusnya Kemudian yang kedua Wahara sahuh Abu Bakar as-siddiq Aydan bil'arish Juga yang menjaga Nabi Sayyidina Abu Bakar as-siddiq Saat perang Badar Di dalam Apa namanya Tenda tersebut Di dalam tenda Sayyidina Abu Bakar juga menjaga Nabi istirahat Nabi tidur Tapi Sayyidina Abu Bakar menjaga Rasulullah S.A.W. Sebagaimana juga Sayyidina Abu Bakar menjaga Rasulullah Dari binatang-binatang yang membahayakan Saat berada di Gua Zawur Menjaga Rasulullah S.A.W. Wadzakwan bin Abdigais Wa Muhammad ibn Masrama bi Uhud Zakwan dan Muhammad ibn Masrama Menjaga Rasulullah saat perang Uhud Jadi di atas Nabi kan berada di Bukit Uhud Di atas Di bawahnya Nabi Ada beberapa orang Yang membawa panah Yang sudah ditugaskan oleh Rasulullah S.A.W. Untuk berada di tempat tersebut Dan tidak meninggalkan tempat itu Sampai mendapatkan isyarat dari Rasulullah Yang menjaga Nabi di atas Adalah orang-orang Adalah Zakwan bin Abdigais Muhammad bin Masrama Wadzubair yaum al-Khandak Ketika perang Khandak Yang menjaga Nabi adalah Zuber Zuber bin Awam Abad bin Beshir Sa'ad bin Abi Waqas Abu Ayyub Menjaga Rasulullah S.A.W. Di Khaybar Terkhusus untuk Abu Ayyub Kenapa kok Rasulullah S.A.W. Saat itu dijaga Karena Rasulullah Melakukan malam Di hari itu Pernikahan dengan Sofya Istilahnya Nabi yang bernama Sofya Di Khaybar Perkawinan itu terjadi di Khaybar Rasulullah istirahat Di satu tenda itu yang dibuat di situ Kubah ya Dinamakan dengan Kubah Abu Ayyub Menjaga di luar Dengan membawa pedangnya Menjaga Rasulullah S.A.W. Mutar terus di Kubah itu Menjaga Rasulullah S.A.W. Sampai ketika waktu pagi Rasulullah S.A.W. melihat Tanya kepada Abu Ayyub Malakaya Abu Ayyub Ada apa kamu ini Wahai Abu Ayyub Abu Ayyub ini masih kerabat dengan Nabi ya Karena rumah yang pertama kali disinggahi oleh Nabi ketika hijrah adalah rumahnya Abu Ayyub Al Ansari Rumah pertama kali disinggahi oleh Rasulullah S.A.W. Masih kerabat dengan Nabi Dari kakeknya Nabi S.A.W. S.A.W. Abdul Muttalib Dari ibunya Ibunya Abdul Muttalib Ketemu nasabnya di situ Menjawab Menjawab Kepada Rasulullah S.A.W. Aku khawatir kepada Menimpamu Dari perempuan ini Yang dimaksud Sofia Aku khawatir dari Sofia ini Takut macam-macam Katanya Abu Ayyub Wakanat Imro'atun Wakanat Imro'atan Gat-gatel Ta'abaha Wazawjaha Wagomaha Kenapa kau aku khawatir? Karena dia ini Ayahnya Suaminya Kaumnya Engkau bunuh Engkau perangi Wakanat hadisata ahdin Bikufrin Dan dia ini Masih anget Dengan kekufuran Siktas Mabuk Islam Dan baru Engkau nikahi Fakhir Tuhalek Aku khawatir Tentang dia ini Untuk mencelakai kamu Katanya Abu Ayyub Kepada Rasulullah S.A.W. Akhirnya Didoakan oleh Rasulullah Abu Ayyub Karena menjaga Nabi Allah Mahfad Abu Ayyub Kama batai Yahfadzuni Ya Allah Jagalah Abu Ayyub Sebagaimana Ia telah menjagaku Di malam hari Jaga oleh Abu Ayyub Khawatir daripada Sofiyah Istilah Rasulullah S.A.W. Yang mana memang Baru masuk Islam Termasuk Kalau bisa dikatakan Orang sini itu Bonek Nabi ya Menikahi perempuan Yang baru Keluarganya Kaumnya Dibunuh Dan baru masuk Islam Tapi karena Nabi punya Cahaya Kenabian yang diberikan Allah Tahu Keimanan Seseorang Nabi juga Tahu Sifat Munafiknya Seseorang Jangankan Nabi Huzayfah bin Yaman Sahabatnya Rasulullah S.A.W. Bisa mengetahui Orang Munafik Dan orang Mumin Apalagi Rasulullah S.A.W. Karena itu Didoakan Abu Ayyub Oleh Rasulullah S.A.W. Allahum Mahfad Abu Ayyub Kamabat Yahfadzuni Wabilal Biwadil Juga yang Menjaga Nabi Sahabat Bilal Saat Berada Di Wadil Kuro Dan Sebetulnya Masih banyak Yang menjaga Nabi S.A.W. S.A.W. Selain mereka Wala Mena Zalat Ketika turun Ayat Allah S.W.T Wallahu Ya'simu Kamina Nas Allah Menjagamu Dari Gangguan Manusia Jadi sudah Tidak butuh Bantuan Manusia Lagi Karena Allah Yang menjaga Nabi Nabi Meninggalkan Al-Haras Tidak Menginginkan Penjagaan Lagi Daripada Sahabatnya Setiap Orang Yang ingin Menjaga Nabi Ditolak Oleh Nabi Tidak Tidak usah Kenapa Allah Ya'simuni Allah Sudah Menjaga Menjaga Aku Selalu Dijaga Oleh Allah S.W.T Rusuluhu Ilal Muluk Utusan Utusan Nabi Kepada Para Raja Karena Ini Terjadi Setelah Perjanjian Suluh Hudaibiyah Di Tahun Keenam Itu Tidak 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 Gencatan Senjata Atau Peperangan Antara Nabi Dengan Kaum Kafir Gureish Sehingga Masa-masa Itu Dimanfaatkan Oleh Nabi Untuk Menyebarkan Islam Sampai Ke Najasyi Ke Romawi Kemudian Ke Kisro Kisro Itu Kalau Sekarang Ini Apa Daerah Iran Daerah Daerah Itu Apa Itu Persia Persia Itu Semua Dikirim Oleh Nabi Beberapa Sahabat Ke Mereka Yang Pertama Amrun Amrub Umayyah Aldamri Beliau Pertama Kali Yang Diotus Oleh Rasulullah S.A.W. Ke Najasyi Najasyi Itu Adalah Raja Yang Ada Di Habasyah Etopia Najasyi Adalah Raja Yang Ada Di Etopia Namanya Najasyi Itu Adalah Ashamah Yang Memiliki Arti Atiyah Pemberian Ketika Mendapatkan Surat Dari Nabi Ditulis Oleh Nabi Surat Bukan Nabi Yang Nulis Secara Langsung Tapi Atas Nama Nabi S.A.W. Diberikan Kepada Amr Bin Umayyah Saat Amr Bin Umayyah Sampai Ke An-Najasyi Diberikan Oleh An-Najasyi Itu Tulisan Rasulullah Tadi Yang Ingin Disampaikan Diletakkan Di Matanya Jadi Posisi Saat Itu Duduk Di Atau Istirahat Di Tempat Kasurnya Diletakkan Di Matanya Kemudian Duduk Turun Dari Tempat Tidurnya Duduk Di Lantai Misal Kasur Namanya Raja Biasanya Duduknya Kan Tinggi Di Kasur Kemudian Mendapatkan Surat Ditaruh Di Matanya Itu Surat Rasulullah S.A.W. Kemudian Turun Duduk Di Bawah Masuk Islam Kenapa Sudah Mengerti Sejarah Dari Sebelumnya Saat Ja'far Bin Abi Talib Apa Namanya Kesana Dengan Membawa Orang-orang Yang Diberintahkan Oleh Rasulullah S.A.W. Mengerti Bahwa Nabi Muhammad Adalah Nabi Akhir Zaman Lah Isi surat Itu Akan Dibahas Di Pertemuan Akan Datang Disyukurkan Tapi An-Najasyi Ini Wafat Di Masa Hidupnya Nabi Jadi Nabi Masih Hidup Beliau Sudah Wafat Di Tahun Kesembilan Disolat Nabi S.A.W. Tapi Nabi Berada Di Madinah Namanya Salat Waib Disolat Nabi S.A.W. Sehingga Beliau Hanya Menjadi Tabi'in Karena Tidak Bertemu Dengan Nabi Secara Langsung Cuman Beliau Mengutus Keponakannya Untuk Melayani Nabi S.A.W. Seperti Di Beberapa Pertemuan Yang Lalu Yang Kedua Dihya Bin Khalifa Al-Kalbi Bisa Dihya Bisa Dahya Bisa Dihya Bisa Dahya Bin Khalifa Al-Kalbi Ini Sahabat Yang Istimewa Ganteng Sehingga Apa Namanya Malaikat Itu Kalau Datang Kepada Nabi Seringnya Menyerupai Dihya Gak Nyerupai Orang ini Gak Nyeneng Yang Diserupai Oleh Malaikat Adalah Dihya Karena Ganteng Kalau Sekarang Ini Nyerupai Kita Orang Beliau 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 Diotos Diotos oleh Nabi Kepada Kerajaan Romawi Namanya Rajanya Dipanggil Dengan Goisor Namanya Adalah Hirokla Hiroklu Namanya Hiroklu Dia Ada Ada Keinginan Untuk Masuk Islam Tapi Orang-orang Yang ada Di sekitarnya Dari orang-orang Romawi Tidak Menginginkannya Sehingga Beliau Wafat Beliau khawatir Atas Kerajaannya Fa'amsak Menahan Diri Ini Tidak Disebutkan Menahan Diri Tidak Masuk Islam Atau Masuk Islam Tapi Tidak Ditampakkan Tapi Alhasil Beliau Hirokla Ini Percaya Bahwa Nabi Muhammad Adalah Nabi Akhir Zaman Dan Dia Memiliki Keinginan Untuk Masuk Islam Ibarat Kalau Misalkan Tidak Sampai Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Dia Dikatakan Orang Yang Asi Karena Tidak Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Jadi Mu'min Fil Batin Wa kafir Fil Fil Lisan Fil Zahir Zahir Dia Tidak Dikatakan Muslim Kalau Wafat Dikuburkan Dengan Seperti Orang-orang Kafir Sepada Umumnya Tapi Hatinya Beriman Kepada Rasulullah Sehingga Termasuk Orang-orang Yang Akan Selamat Walaupun Mendapatkan Siksa Terlebih Dahulu Ini Kalau Memang Tidak Sampai Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Mengimani Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ada Keinginan Untuk Masuk Ke Agama Islam Kemudian Abdullah Bin Hudhafa As-Sahmi Beliau Diutus Oleh Rasulullah Sallallahu Assalam Ilagisro Kerajaan Yang Ada Di Persi Namanya Airways Bin Hurmus Bin Unusharwan Malik Faris Kisro Adalah Raja Daripada Persi Ketika Mendapatkan Surat Dari Nabi Langsung Disopek Ketika Disampaikan Cerita Itu Kepada Nabi Nabi Mengatakan Allah Akan Binasakan Hancurkan Kerajaannya Sehancur Hancurnya Ternyata Benar Kerajaan Kisro Persi Hancur Di Zaman Sayyidina Umar Bin Khattab Dikuasai Oleh Islam Kemudian Wahatib Bin Abi Balta'ah Radiyallahu Anhu Beliau Diperintahkan Oleh Nabi Kemukauqis Faqara Bal Islam Namanya Jurej Bin Mina Bin Gurgub Di Mesir Kerajaan Yang Ada Di Mesir Masuk Islam Fagar Rabal Islam Masuk Islam Wa Ahdali Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Memberikan Hadiah Kepada Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Maria Yang Kita Kenal Menjadi Ibundanya Ibrahim Putranya Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Maria Al-Giptia Dari Mesir Wasirin Saudaranya Maria Wal Bagla Dalam Riwayat Juga Wal Bagla Tashahba Diberikan Kepada Nabi Bagla Ashahba Yang Namanya Duldul Apa Bagla Dibawa Kuda Diatas Keledai Yang Namakan Dengan Duldul Nanti Akan Disebutkan Ceritanya Tentang Duldul Dari Apa Termasuk Hewan-hewannya Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Juga Dihadiahkan Kepada Nabi Seribu Dinar Dan Kisaran 20 Baju Disebutkan Oleh Pakar Siro Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengutus Enam Orang Di Satu Hari Dalam Satu Apa Di Tahun Ketujuh Jadi Tahun Ketujuh Di Satu Hari Beliau Rasulullah Mengutus Enam Orang Dan Setiap Orang Itu Bisa Berbicara Dengan Kaum Yang Dia Diotus Kepadanya Seperti Tadi Disebutkan Apa Namanya Amr Bin Umayyah Al-Dhamri Beliau Diotus Rasulullah Ke Etopia Afrika Ini Amr Bin Umayyah Al-Dhamri Bisa Bahasa Afrika Sana Dihya Bin Khalifah Al-Kalbi Dikirim Ke Romawi Bisa Bahasa Romawi Abdullah Bin Hudha Fasahmi Bisa Bahasa Persi Hatib Bin Abi Balta'ah Kemugaukis Bisa Bahasa Mesir Bukan Bahasa Mesir Zaman Sekarang Zaman Dulu Semuanya Bisa Bahasa Macem-macem Dari Enam Orang Yang Diotus Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Masih Ada Beberapa Orang Yang Diotus Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam InsyaAllah Akan Kita Lanjutkan Di Pertemuan Akan Datang Allahu Alam Mudah-mudahan Lebih Kita Mengenal Bagaimana Sifatnya Sikapnya Nabi Terhadap Orang-orang Kafir Beliau Walaupun Tidak Bisa Berangkat Sendiri Mengutus Orang-orang Untuk Menyampaikan Surat Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Akan Kita Jelaskan Itu Nanti Tentang Bagaimana Isi Surat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kepada Mereka Cara Penyampaian Nabi Terhadap Mereka Mudah-mudahan Kita Diberikan Kefahaman Alayhi Sallallahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sallallahu Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Rabbana Taraf Nabi Ananak Taraf Nabi Wa Anana Asrafna Al Ba-Nala Al Ba-Nala Siabna Fatiub Alaina Taubah Tosil Kul Hauba Wazun Lんな Al-Ara Ati Wa Amin Rauhati Wawfi Wawfi Lyi Wa Dina Rabbi Wawwudi Dina Wawfi Wa Wawfi Wawsi Wawabi Wawfi Wawwi Wawwi Amin ya Rabbi Isma' fadla'an Wajuhdan mannala Bikti sabi minna Bilmustafa Rasul Nahda bi kullisuli Bilmustafa Rasul Nahda bi kullisuli Bilmustafa Rasul Nahda bi kullisuli Sala wa sallam Rabbi Alihi adalhabi Wa alihi wa sahabi Ayda da taqsi sahabi Alhamdulil ilahi Fi البad'i wa tana'i Hamdan kathira da'i Ma habat'in nasa'i Fahana rabbika rabbalizati Amai sifun Wa salamun al marsalin Alhamdulillahi rabbil alamin